Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 15. Kedua orang lelaki berbaju biru itu mengajak mereka berdua langsung menuju ke halaman belakang, mereka baru berhenti setelah tiba di depan pintu ruangan, ujarnya sambil menjura. Tem Hu Hoat sedang menanti di dalam sana, silahkan kalian berdua masuk. Kamar tersebut adalah kamar yang telah mereka gunakan selama beberapa hari ini, sambil mengangguk Witi Yong Hang mengajak Lok KHI bersama-sama masuk ke ruang dalam. Di ruang tamu duduk seorang lelaki berbaju hijau yang bermuka bersih, sepasang alis matanya berkenyit agaknya ada suatu masalah besar yang sedang mengganjal hatinya. Ketika menyaksikan kedatangan kedua orang itu, dia segera bangkit berdiri dan menjura seraya berkata, Aku rasa saudara tentunya Witai Hiap bukan si Yau Te Tem Si Hoa, buru-buru Witi Yong Hang balas memberi hormat. Aku adalah Witi Yong Hang, dan dia adalah adik misanku Lok KHI, entah ada urusan apa saudara Tem mengundang kami ke sini? Si pepa bajak Tem Si Hoa kembali menjura kepada Lok KHI sambil berkata, Oh oh oh, kiranya Lok Li Hiap silahkan duduk silahkan duduk. Sementara berbicara, dia telah merapatkan pintu depan dari ruangan tersebut. Witi Yong Hang melihat di luar pintu sana sudah ada dua orang lelaki berbaju biru melakukan penjagaan, maka menyaksikan Tem Si Hoa merapatkan pintu ruangan, dia lantas berpikir. Tadi, kedua orang lelaki berbaju biru itu sudah bilang kalau ada urusan maha penting yang hendak dibicarakan. Kini dia pun bersikap begitu serius dan berhati-hati, seakan-akan khawatir kalau pembicaraan mereka disadap orang, entah masalah apa yang hendak ia bicarakan denganku. Tanda petik. Dengan penuh tanda tanya dia bersama Lok KHI segera mengambil tempat duduk. Pelan-pelan Tem Si Hoa membalikan badannya, tiba-tiba dengan wajah yang amat menghormat dia menjura kepada Witi Yong Hang dalam-dalam, lalu serunya lirih. Hamba Tem Si Hoa menjumpai pangcu. Pangcu suatu sebutan yang amat aneh dan sama sekali di luar dugaan, Witi Yong Hang tertegun. Begitu pula dengan Lok KHI, dia turut tertegun. Kedua orang itu hampir saja mencurigai pelinga sendiri yang mungkin salah mendengar, tapi di hadapan mereka masih terlihat jelas Tem Si Hoa, pelindung hukum dari berkumpulan tipik pang sedang menjura bangkit berdiri. Dengan gugup Witi Yong Hang berkelit ke samping, kemudian sambil mengawasi Tem Si Hoa, serunya dengan terperanjat. Saudara Tem, mungkin kau telah salah melihat orang, masih berada dalam posisi menjura, Tem Si Hoa berkata. Mulai dari sekarang, Witi Hiap adalah pangcu dari perkumpulan tipik pang kami. Benar-benar suatu peristiwa yang sangat aneh dan sama sekali di luar dugaan siapa saja. Saudara Tem, kau tak boleh berbuat demikian seru Tiong Hang cepat, sebenarnya ada urusan apakah yang hendak kau bicarakan denganku? Tanda petik. Pelan-pelan Tem Si Hoa meluruskan badannya, lalu menjawab dengan hormat sekali. Pangcu kami yang lalu telah meninggalkan pesan terakhirnya yang menetapkan bahwa jabatan pangcu selanjutnya akan diwariskan kepada Witi Hiap. Kini hamba datang kemari untuk melaksanakan perintah tersebut. Witi Yong Hang semakin keheranan, berbagai kecurigaan segera berkecamuk dalam benaknya, dia tak tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Lokahai sendiri pun sangat keheranan setelah termenung sebentar, dia pun bertanya dingin jadi Ting Cikeng telah tewas. Sekilas rasa sedih dan murung segera menghiasi wajah Tem Si Hoa, sahutnya lirih. Perkataan Li Hiap memang benar, Ting Pangcu telah terbunuh, kapan terbunuhnya? Seru Witi Yong Hang setelah tertegun. Beberapa saat lamanya. Kemungkinan pada tiga hari berselang, hanya belum bisa dipastikan secara tepat. Witi Yong Hang adalah seorang pemuda yang jujur dan polos, walaupun persahabatannya dengan Ting Cikeng dinodai oleh sebatang lubunsi, namun bagaimanapun juap persahabatan tersebut pernah berlangsung. Maka setelah mendengar tentang berita kematiannya, dia menjadi turut berduka, segera tanyanya. Ting Toa Ko mati dibunuh siapa? Tanda petik. Di atas kepala Ting Pangcu tampak bekas pukulan beracun, mayatnya ditemukan di Sik Jintian, hamba dan Kuhu Hoat mendapat kabar dan menyusul ke sana, paling tidak Ting Pangcu. Sudah kedapatan mati selama dua hari, siapakah pembunuhnya hingga kini masih belum diketahui? A-a-a-a titik lagi-lagi di Sik Jintian, kalau ada peristiwa pasti terjadi di tempat itu, sesungguhnya hal ini karena suatu kebetulan saja? Atau kan ada orang yang sengaja mengatur begini? Tanda petik. Wee Tiong Hang hanya berpikir dalam hati kecilnya, sementara mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Kembali Tem Si Hoa berkata. Sebelum menemui ajalnya, tampaknya Ting Pangcu sudah merasa kalau dia bakal ketimpa musibah tersebut dalam saku bajunya telah disimpan surat yang berisikan pesan terakhirnya. A-a-a-a-ah, masa iya? Tanda petik. Dengan wajah sangat berduka Tem Si Hoa menundukkan kepalanya rendah-rendah, ujarnya. Yang ditinggalkan adalah surat berdarah ia bilang, seandainya dia sampai tertimpa musibah maka lencana pena baja harus diserahkan kepada Witai Hiap. Lencana pena baja yang harus aku simpan menurut keinginan Ting Toa Ko itu sesungguhnya benda macam apa? Tanda petik. Lencana pena baja adalah barang pengenal dari ketua perkumpulan Tipit Pang, jadi sesungguhnya Ting Pangcu berpesan agar Witai Hiap lah yang menjabat kedudukan Pangcu tersebut. Tapi menurut surat berdarah yang ditinggalkan Ting Toa Ko, bukankah dia hanya menyuruh aku menyimpankan lencana pena baja tersebut? Dia toh tidak menyuruh aku menjadi ketua dari Tipit Pang. Witai Hiap hanya tahu satu tak tahu dua, bagi perkumpulan kami, barang siapa memegang lencana pena baja tersebut dialah Pangcu kami, sekarang Ting Pangcu meminta kepada Witai Hiap. Tiba-tiba Lokka Hiap tertawa dingin, jengeknya sambil melengus. Ting Cikeng telah menotok jalan darah kematianmu, sayang usahanya itu gagal total, mana mungkin menjelang kematiannya ia masih teringat lagi denganmu. Huh, siapa sih yang tertarik dengan kedudukannya sebagai seorang Pangcu itu? Engkohong, lebih baik kita pergi saja dari sini. Mendengkol juga hati Tem Si Hoa setelah mendengar rejekan dari Lokka Hiap tersebut, namun memandang di atas wajah Witai Hong ia merasa kurang baik untuk mendamprat gadis tersebut, maka sambil memandang anak muda itu katanya. Sekarang Kuhu Hoat masih menanti di ruang Sik Jintian, hamba sengaja datang kemari untuk menantikan Tai Hiap. Witai Hiap kendatipun kau sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap perkumpulan Tipit Pang, paling tidak kau harus memandang pada dalam persahabatanmu dengan Ting Pangcu dulu, ikutlah kami menuju ke Sik Jintian sebelum Witai Hong sempat menjawab sambil mendengus Lokka Hiap telah menukas, Kakak Misanku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Ting Cik Heng. Ucapan mana kontan saja membuat Tem Si Hoa jadi serba salah dibuatnya, untuk sesaat dia menjadi tertegun. Menurut pesan terakhir Ting Pangcu, dia menunjuk adik angkatnya Witai Hong untuk meneruskan jabatan sebagai ketua Tipit Pang akan. Tetapi kalau didengar dari nada pembicaraan Lokka Hiap, nampaknya antara Witai Hong dengan Ting Pangcu telah terjadi suatu kesalahpahaman yang amat mendalam, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tanda petik. Setelah mendehem pelan, dia lantas berkata, mungkin Witai Hiap telah menaruh salah paham terhadap Ting Pangcu, tapi kini Ting Pangcu telah terbunuh. Salah paham? HMM, kejadian ini sudah bukan disebut salah paham lagi, dengus lok KHI, hampir saja selembar nyawa Kakak Misanku melayang di tangan Ting Cik Heng. HMM, tahukah kau apa sebabnya Ting Cik Heng terbunuh? Tanda petik. Apakah Liak Hiap tahu? Dengan metu, terbelalak dan tubuh bergetar keras, Tem Si Hoa berseru. Tentu saja aku tahu, beritahu kepadamu pun tak menjadi soal, empat hari berselang tanpa disengaja Kakak Misanku telah mendapatkan lubunsi, dengan riang gembira ia menceritakan kejadian tersebut kepada Ting Cik Heng. Kejadiannya di rumah penginapan ini juga siapa tahu Ting Cik Heng kemaruh harta, mendadak ia turun tangan kejah dan menotok jalan darah kematian di tubuh Kakak Misanku. Kemudian tergesa-gesa ia melarikan diri lewat jendela, mungkin akhirnya peristiwa tersebut ketahuan orang lain, maka dia pun dibunuh orang di Sik Jintian. Sudah lama sekali Xiaota mengikuti Pangcu, Xiaota amat memahami watak Ting Pangcu, ia adalah seorang yang setia kawan berjiwa besar, sampai matipun Xiaota tak akan percaya dengan perkataanmu itu. Loh kahai segera mendengus dingin. Memangnya aku sengaja mengarang cerita bohong untuk menikpumu. Terus terang ku beritahukan kepadamu sewaktu Kakak Misanku menanggungnya keluar dari tangan Ban Kiam Hwe, padahal dia sudah tertipu, sebab sejak semula dia sudah tergabung dengan pihak Ban Kiam Hwe. Ting Pangcu adalah seorang lelaki sejati, dia gagah dan perkasa tak nanti dia akan bertekuk lutut terhadap orang-orang Ban Kiam Hwe. Huh mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, toh bagaimanapun juga di antara kita memang tak ada sangkut pautnya, serulok kahai, kemudian sambil mencibir. Walaupun perkenalan Witi Yong Hang dengan Ting Chi Kang belum berlangsung lama, namun Ting Chi Kang telah memberikan kesan yang mendalam sekali baginya, dia selalu merasa sahabatnya itu berjiwa besar, gagah, setia kawan dan bijaksana, maka ia merasa tercengang juga sewaktu sahabatnya itu tiba-tiba turun tangan keji kepadanya. Kini, setelah mendengar perdebatan dari kedua orang ini tanpa terasa timbul kembali kecurigaan di dalam hatinya. Terbayang kembali di dalam benaknya sikap Ting Toa Konya semenjak dibebaskan dari sekapan orang-orang Ban Kiam Hwe, pada waktu itu juga dalam hati kecilnya telah muncul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia selalu merasa baik dalam tingkah laku maupun dalam sikap berbicara Ting Toa Konya ini terdapat banyak sekali perbedaan kalau dibandingkan dengan sikapnya sewaktu mereka berkenalan untuk pertama kalinya. Waktu itu ia tidak terlalu memperhatikan akan gejala tersebut, tapi setelah dibayangkan kembali sekarang, ia merasa hal itu benar-benar mencurigakan sekali. Berpikir demikian, dia lantas berkata kepada Loh Kahi, adikku, mari kita kesik jentian. Mendengar nada suara pemuda itu amat tegas, tanpa terasa Loh Kahi berpaling dan memandang sekejap ke arahnya. Apakah kau hendak memeriksa luka beracun apakah yang diderita Ting Cikeng, kemudian membalaskan dendam baginya? Tanda petik. Aku telah teringat akan suatu hal yang sangat penting, sekarang juga aku hendak membuktikannya. Kau teringat akan soal apa? Tanda petik. O-o-o-o-o-o-o-o-o. Sampai detik ini aku hanya menduga-duga saja, sesampainya di sana segala sesuatunya baru akan menjadi jelas ucap Witi Yong Hong. Loh Kahi segera teringat pula dengan perintah gurunya yang menitahkan kepadanya untuk mendatargi Kiam Bunsan dan minta kembali Lubunsi yang berhasil dirampas orang-orang Ban Kiam Hwe itu. Tapi kini, Ting Cikeng ditemukan tewas di tengah jalan, itu berarti pena Lubunsi telah dilarikan orang dan Kiam Bunsan tak perlu dikunjungi lagi. Sekarang Lung Koh Hongnya bersikeras hendak menuju ke Sik Jentian, siapa tahu dari situ dia akan berhasil mendapatkan berita tentang Lubunsi tersebut. Tatkala Tem Si Hoa mendengar Witi Yong Hong tersedia untuk pergi ke sana, dengan cepat ia perintahkan orang untuk menyiapkan kuda. Mereka bertiga segera berangkat meninggalkan rumah penginapan itu dan membedal kudanya menuju keluar kota, kurang lebih setengah jam kemudian sampailah mereka di Sik Jentian kuil kecil yang di hari-hari masa sama sekali tak berpenghuni itu, kini sudah dipenuhi oleh puluhan orang lelaki berpakaian ringkas warna biru yang menggembol golok, sekilas pandangan segera diketahui kalau mereka adalah anggota tipik pang. Pada pinggang mereka semua melilit seutas ikat pinggang berwarna putih, tentu saja hal ini melambangkan duka cita mereka atas kematian ketuanya. Baru saja ketiga ekor kuda itu mendekati orang-orang itu menyingkir ke samping sambil membungkukan badan memberi hormat, sikapnya menghormat sekali. Kuda berhenti di muka kuil, belum lagi Wi Tiong Hang turun dari kudanya, dari dalam kuil telah memburu keluar seorang lelaki berperawakan tinggi besar. Lelaki itu langsung memburu ke depan kuda dan menjura sambil berkata pelan, hamba ku Tiong San menjumpai pangcu. Wi Tai Hiap dia adalah Kuhu Hoat buru-buru Tem Si Hoa menerangkan. Buru-buru Tiong Hang melompat turun dari kudanya sambil balas-membalas memberi hormat. Harap saudaraku jangan banyak adat, Si Ote telah datang memenuhi undangan, bila ada persoalan mari kita bicarakan di dalam saja. Sementara berbicara, sepasang matanya mengawasi wajah orang itu lekat-lekat. Ternyata dia adalah seorang lelaki yang tinggi besar, alis matanya tebal, matanya besar dan berwajah gagah, tidak malu kalau dijuluki orang sebagai makhluk bertentuk tunggal. Menyusul kemudian Tem Si Hoa perkenalkan lo KHAI, Kuti Yang Tun pun berbasa-basi sebentar sebelum menghantar Wi Tiong Hang berdua memasuki ruang kuil. Si Ye Jin Tian sesungguhnya adalah sebuah kuil kecil di kaki bukit, saat itu di tengah ruangan membujur sebuah peti mati berwarna hitam, di depannya diatur sebuah meja altar dengan sesaji buah-buahan, bunga dan dupa. Ternyata kembali hubungan persahabatannya dengan Ting Chi Kang, setelah melihat peti mati itu, Wi Tiong Hang menjadi sedih, hingga titik air matu jatuh bercukuran. Ia segera maju ke depan layon dan memberi hormat beberapa kali dengan perasaan tulus. Loh KHAI berdiri di belakangnya berlagak seakan-akan tidak melihat. Makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang San sekalian menanti hingga Wi Tiong Hang selesai membeli hormat baru serunya sembari menjura. Silahkan Pangcu beristirahat dulu, hamba masih ada urusan yang hendak dibicarakan sambil berkata, ia persilahkan pemuda itu menuju ke ruangan sebelah kiri. Ternyata di sini telah tersedia beberapa buah kursi dan sebuah meja kecil dengan beberapa cawan air teh. Ketika Wi Tiong Hang mendengar orang itu berulang kali menyebut dirinya sebagai Pangcu, tanpa terasa keningnya segera berkerut, katanya sembari menjura. Saudaraku, harap kau jangan menggunakan istilah Pangcu lagi untuk memanggilku, Siau tetap berani menerimanya. Makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang Siung agak tertegun, lalu ujarnya. Tapi ini atas permintaan terakhir dari Ting Pangcu, kami semua pun mendukung atas keputusan tersebut, harap Pangcu jangan menampik lagi. Tanda petik. Wi Tiong Hang tertawa. Siau te belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, pengalaman serta pengetahuanku masih sangat cetek bagaimana mungkin aku dapat memikul jabatan yang begini berat. Di samping itu, adapun kedatangan Siau te kemari hanya ingin membuktikan beberapa persoalan yang mencurigakan hatiku, bila saudaraku menyebutku lagi dengan panggilan itu, terpaksa Siau te harus mohon diri. Tem si Hoa diam-diam mengerling sekejap ke arah makhluk bertanduk tunggal memberi tanda, lalu katanya. Saudaraku, harap kau ambil keluar surat wasiat dari Ting Pangcu dan perlihatkan kepada Witai Hiap kemudian segala sesuatunya baru dirundingkan lagi. Selesai berkata ia lantas mempersilahkan kedua orang itu duduk di kursi dalam ruang sebelah kiri, kemudian mengambilkan dua cawan air teh dan diletakkan di depan kedua orang itu. Buru-buru Wee Tiong Hong bangkit sambil mengucapkan terima kasih, sementara itu makhluk bertanduk tunggal ku Tiang Tun lelah mengambil keluar sebuah bungkusan kuning dari atas altar, lalu dengan wajah serius membawa bungkusan tersebut ke depan Wee Tiong Hong. Kemudian setelah membuka bungkusan kuning itu, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan diserahkan kepada Tem Si Hoa. Dengan wajah serius pula Tem Si Hoa menerima kotak tadi dan membukanya, setelah itu dia baru mempersembahkannya ke hadapan Wee Tiong Hong, ujarnya dengan sikap hormat. Wee Tai Hiap inilah surat darah tulisan Ting Pangcu serta lencana pena baja yang diserahkan kepada Tai Hiap untuk menyimpannya, silahkan Tai Hiap periksa. Melihat kedua orang pelindung hukum itu satu berdiri di sebelah kiri yang lain berdiri di sebelah kanan dengan sikap yang serius dan menghormat, buru-buru pemuda itu berdiri dan siap menerima pemberian tersebut. Mendadak terdengar lo KHAI mendengus dingin, lalu berteriak keras. Engkoh Hong, jangan kau terima, mereka sedang melakukan upacara penyerahan tanda pengenal Pangcu kepadamu. Wee Tiong Hong menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, sambil mengangkat kepalanya dia segera berseru. Saudara Tem, saudaraku, jabatan Pangcu dari perkumpulan kalian ini tak berani siaw teterima. Makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San segera berpaling ke arah Tem Sihoa, lalu katanya. Kami hanya melaksanakan pesan terakhir dari Ting Pangcu, harap Wee Tai Hiap jangan menampik lagi bila kau tak mau menerimanya terpaksa kami hanya bisa membubarkan perkumpulan ini. Sekalipun Wee Tai Hiap keberatan untuk memangku jabatan ini, tapi sebelum meninggal Ting Pangcu telah menitipkan perkumpulan kami kepadamu, bagaimanapun Jua Wee Tai Hiap toh tak bisa membiarkan perkumpulan kami. Sebelum Tem Sihoa menyelesaikan kata-katanya, dengan tegas Wee Tiong Hong telah menukas. Dalam hal ini sulit terasanya bagi siaw teter untuk mengabulkan. Dengan agak sedih makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San berbisik, saudara Tem. Sambil memegang kotak kayu itu, Tem Sihoa mendehem pelan, baru berkata. Kalau toh Wee Tai Hiap bersikeras enggan menerimanya si yaw temempunyai suatu care yang lebih baik lagi untuk mengatasi persoalan ini, entah bagaimana menurut pendapat Wee Tai Hiap? Tanda petik. Harap saudara Tem berbacara, Tem Sihoa memandang sekejap perkannya si makhluk bertanduk tunggal, katanya. Yang ditolak oleh Wee Tai Hiap apakah jabatan dalam perkumpulan kami ini? Tanda petik. Benar, si yaw te baru terjun ke dunia persilatan, aku tak berani memikul tanggung jawab sebagai seorang ketua. Di samping itu si yaw te pribadi masih mempunyai banyak persoalan yang belum terselesaikan, harap kalian berdua sudi memaafkan. Tem Sihoa langsung mengerti, setelah termenung sejenak lalu ujarnya. Barusan si yaw te dengar dari pembicaraan Lok Li Hiap yang mengatakan bahwa antara Wee Tai Hiap dengan Ting Pang Chu agaknya sudah terjadi kesalahan pahaman, kini Ting Pang Chu sudah tiada Wee Tai Hiap sebagai Nghiong, seorang bijaksana sejati tentunya tak akan mempersoalkan lagi tentang kesalahan paham itu bukan? Benarkah pendapat si yaw te ini? Tanda petik. Wee Tiong Hang segera manggut-manggut ucapan saudara Tem memang benar, peristiwa itu memang sudah tidak si yaw te pikirkan. Saudara Tem tiba-tiba makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San menimbrung dari samping, Sebenarnya kesalahan paham apakah yang telah terjadi antara Ting Pang Chu dengan Wee Tai Hiap? Tanda petik. Tem Sihoa mengerdipkan matanya berulang kali ke arah rekannya, kemudian berkata lebih lanjut. Nah itulah dia, bagaimanapun juga Ting Pang Chu dan Wee Tai Hiap adalah sahabat karib yang lebih hubungan saudara, bagi umat persilatan kesetiaan kawan adalah hal yang nomor satu, sekarang. Ting Pang Chu telah menyerahkan lencana pena baja serta keutuhan perkumpulan tipit Pang kepada Wee Tai Hiap, sekalipun Wee Tai Hiap enggan menerima jabatan sebagai Pang Chu dari perkumpulan kami, tapi rasanya kalau cuma menyimpankan saja lencana baja tersebut bukan sesuatu yang memberatkan hati Tai Hiap bukan? Tanda petik. Tentang soal ini titik tidak menunggu anak muda itu menyelesaikan perkataannya, Tem Sihoa segera menyambung kembali kata-katanya sambil tertawa. Oleh karena itu, menurut pendapat Siao terlebih baik kita laksanakan seperti apa yang ditulis Ting Pang Chu dalam surat wasiatnya saja, harap Wee Tai Hiap suka menerima lencana pena baja ini dan menyimpankan untuk sementara waktu, anggaplah kau menyimpankan benda itu demi perkumpulan kami, entah bagaimanakah menurut pendapat Wee Tai Hiap? Tanda petik. Mendengar sampai di situ, si mahluk bertanduk tunggal pun segera memahami maksud tujuan Tem Sihoa, dia pun tidak turut menimbrung di dalam pembicaraan tersebut. Wee Tiong Hang ragu-ragu sejenak, akhirnya dia pun mengangguk baik, Siao terbersedia menyimpankan benda itu untuk sementara waktu. Engkau Hang Lok Kahi segera menimbrung. Lencana pena baja adalah barang yang paling berharga dari perkumpulan mereka, benda itu merupakan benda pengenal dari Pang Chu mereka, bagaimana mungkin kau bisa menyimpan buat mereka? Tanda petik. Aku tak lebih hanya menyimpankan bagi mereka untuk sementara waktu, menanti mereka sudah mengambil keputusan untuk memilih Pang Chu yang baru, maka kewajibanku untuk menyimpankan benda itu pun akan berakhir. Huuuh, kau memang sukanya mencampuri urusan orang lain omelok Kahi sambil cemberut. Sementara itu Tem Sihoa sedang mengangguk tiada hentinya sambil berkata, Benar, benar, Siao tememang bermaksud demikian, berbicara sampai di situ, dia lantas melanjutkan. Kalau Tauh Wittai Hiap telah mengawalkan harap kau menerima kembali benda tersebut, sambil berkata, dia mengangsurkan kotak kayu tersebut ke tangan Wittiong Hong. Oleh karena persoalan sudah menjadi jelas, maka Wittiong Hong pun menerima pemberian tersebut, katanya kemudian. Saudara Tem, saudaraku, silahkan duduk dan mari kita berbincang. Tem Sihoa berpaling ke arah Kuti yang sang kemudian tersenyum, mereka berdua segera duduk di tempat masing-masing. Wittiong Hong meletakkan kotak kayu itu ke atas meja, terlihat olehnya benda yang berada dalam kotak itu adalah sebatang pena besi yang panjangnya 8 inci dan besarnya seibu jari, pada ujung pena terukir empat huruf yang berbunyi, TPI, TELENGGI. Membaca tulisan itu Wittiong Hong merasa keheranan, pikirnya, seharusnya tulisan yang dicantumkan di situ adalah tipik leng. Mengapa di bawah tulisan tersebut harus ditambah pula dengan sebuah huruf G sementara ia masih termenung? Tem Sihoa telah berkata sambil tertawa. Pena baja ini sebenarnya merupakan senjata andalan dari Lopangcu perkumpulan kami, di masa lalu Lopangcu pernah memangku jabatan seorang lenggi, camat, di kota Tongkwau itulah sebabnya senjata andalannya dinamakan tipik lenggi, setelah Lopangcu afat, perkumpulan kami pun mempergunakan pena itu, sebagai tanda kekuasaan bagi Pangcu dengan menyebutnya sebagai lencana pena baja. Oh 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 oh, kiranya begitu. Dia lantas mengambil pena baja itu sembari berkata lagi. Untuk sementara waktu pena ini akan siaute simpan, semoga saja kalian bisa cepat-cepat memilih pangcu baru hingga pena ini pun bisa secepatnya ku kembalikan kepada kalian. Berbicara sampai di situ, dia lantas menyimpan pena baja itu ke dalam sakunya. Terasa olehnya meski pena baja tersebut amat kecilakan tetapi bobotnya justru jauh lebih berat daripada senjata lain yang seukuran dengan benda itu, malah boleh dibilang bobotnya satu kali lipat lebih berat. Melihat itu, kembali dia berpikir. Sebagai senjata andalan dari tipitin kankun, pena baja yang menenteramkan jagat, tau pekli, kemungkinan besar pena ini dibuat dari bahan baja asli, tak heran kalau bobotnya amat berat. Karena itu dia pun tidak memperhatikannya lebih jauh. Di bawah pena baja tadi terlihat sebuah lipatan kain berwarna hijau, di atas kain itu tertera beberapa huruf yang ditulis dengan darah. Jelas kalian itu berasal dari robekan pakaian yang dikenakan Ting Cikeng pada waktu itu. Maka diambilnya lipatan kain tadi, kemudian dibaca isinya, terbaca olehnya tulisan tersebut berbunyi demikian. Dan bila aku menemui celaka, serahkan lencana pena baja ini kepada adik Witiong Hong, tertanda Cikeng. Agaknya tulisan itu dibuat dengan goresan jari tangan, hurufnya awut-awutan dan darah yang dibuat menulis pun tebal tipisnya tak menentu, namun kegagahannya masih terpancar dari balik tulisan sana, persis seperti watak yang sebenarnya dari Ting Cikeng. Membaca beberapa huruf yang tertera di atas kain itu, tanpa terasa Witiong Hong teringat kembali akan kegagahan dari Ting Cikeng di masa lalu, bersama itu juga dia terbayang kembali senyum licik diperlihatkan Ting Cikeng sewaktu hendak menotok jalan darah kematiannya pada malam itu. Tanpa terasa sambil mendongakkan kepala, dia berpikir, Mungkinkah bukan dia? Tanda petik. Tem Sihoa dan Ku Tiang Siu yang menyaksilkan anak muda ini mendongakkan kepalanya sambil termangu-mangu setelah membaca tulisan berdarah itu, seperti lagi mengenangkan kembali sahabat karibnya itu untuk sesaat, mereka pun merasa tak baik untuk mengganggu. Lewat sesaat kemudian, mendadak Witiong Hong berseru keras, Saudara Tem, Saudaraku, Witi Hiap ada petunjuk apa? Kedua orang itu berseru bersama. Apakah kalian berdua mengenali tulisan berdarah yang tertulis di atas robekan kain ini adalah tulisan tangan dari Ting To'ako? Tanda petik. Tem Sihoa agak tertegun, lalu sahutnya. Tak bakal salah, Siaw terdapat mengenali gaya tulisan dari Ting Pangcu dalam sekali pandangan saja. Makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San turut manggut-manggut pula sambil menjawab. Walaupun tulisan dari Ting Pangcu tak bisa dibilang baik, tapi gaya tulisannya memancarkan suatu sikap yang gagah dan mentereng orang lain tak mungkin bisa menirukan gaya tulisannya itu. Kalau memang tulisan darahnya benar, maka bagaimana dengan jenasahnya? Tanya Witiong Hong lagi, apakah kalian berdua telah melihat jelas bahwa mayat itu adalah mayat dari Ting To'ako pribadi? Tanda petik. Mendapat pertanyaan tersebut, Tem Sihoa maupun makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San sama-sama merasakan hatinya bergetar keras, setelah termangu beberapa saat, Tem Sihoa baru berkata, apakah Witiong Hiyap mencurigai orang yang telah tewas ini bukan Ting Pangcu yang sesungguhnya? Tanda petik. Hal ini mustahil bisa terjadi sambung makhluk bertanduk tunggal ku Tiang Sun cepat, perawakan maupun raut wajah Ting Pangcu sangat kami kenali, bagaimana mungkin hal ini bisa mengelabui kami berdua? Tanda petik. Tem Sihoa termenung sebentar, tiba-tiba dia berkata lagi, Saudaraku, persoalan ini memang agak mencurigakan. Tanda petik. Saudara Tem, maksudmu wajah Ting Pangcu yang telah membengkak itu, Kuti yang San jelas sama terkejut. Tem Sihoa manggut-manggut. Raut wajah yang telah membengkak membuat orang sukar untuk memberdakan asli tidaknya orang itu bila Witiong Hiyap tidak bertanya, tentu saja Sihoa tetap akan berpikir sampai ke situ, tapi setelah mendengar pertanyaan dari Witiong Hiyap Sihoa baru merasa bahwa di balik semua peristiwa ini sesungguhnya terdapat hal-hal yang amat mencurigakan. Luka Ting Pangcu berada di kepala bagian belakang, namun tengkorak kepalanya masih utuh, dia mati karena keracunan, mukanya membengkak besar sekali, tapi kalau berbicara dari soal perawakan maupun bentuk wajahnya memang mirip sekali dengan wajah Ting Pangcu yang sebenarnya, jika dibilang dia bukan Ting Pangcu, mengapa pula dia bisa memiliki perawakan maupun bentuk wajah yang serupa? Tanda petik. Justru disinilah letak ketidakpahaman Sihoa, sambung Tem Sihoa cepat. Berbicara sampai di situ, mendadak ia berpaling ke arah Witiong Hong, kemudian tanyanya, Aku tahu, Witi Hiyap bisa bertanya demikian karena kau menaruh curiga terhadap kasus pembunuhan itu, bolahkah aku mengetahui pendapatmu? Tanda petik. Sesungguhnya persahabatan Sihoa dengan Ting Toko belum berlangsung lama, tapi kalau dipikirkan kembali dengan seksama, dalam waktu yang relatif singkat ini rasanya. Kembali pemuda itu membungkam. Dengan agak emosi Tem Sihoa berseru. Witi Hiyap silahkan kau utarakan dengan sejelas-jelasnya titik. Aku hanya mengemukakan kemungkinan-kemungkinan saja, bila Siow Teh mengenang kembali kejadian di masa lalu, agaknya tanpa sengaja dia telah memperlihatkan beberapa tindakan yang mencurigakan sekali, seandainya aku tidak membaca surat berdarah yang ditinggalkan Ting Toko barusan, tak mungkin Siow Teh akan merasa curiga. Sebenarnya persoalan apa yang menimbulkan kecurigaan Witi Hiyap? Besaku Tiang San. Siow Teh merasa seperti bertemu dengan dua orang Ting Toko. Perkataan itu ibaratnya dua buah martil berat yang menghantam dada Tem Sihoa dan makhluk bertanduk tunggal ku Tiang San, tubuh mereka nampak bergetar keras, serunya hampir berbareng. Benarkah telah terjadi peristiwa semacam ini? Lokah ini pun ikut berseru dengan matlah, terbelalak. Engkohong, mengapa aku tak pernah mendengar kau berkata demikian? Tanda petik. Dahulu, aku belum pernah berpikir sampai sini, tapi setelah ku dengar saudara Tem dan saudaraku semuanya mengatakan kalau Ting Toko adalah seorang enghlong, seorang lelaki sejati yang berjiwa besar, maka aku lantas mengenang kembali kejadian di kala kami berkenalan, ia memang seorang yang gagah dan berjiwa besar, tapi kemudian aku merasa seakan-akan telah bertemu dengan orang lain, bila ku bandingkan mereka satu sama lainnya maka segera ku temukan beberapa persoalan yang mencurigakan. Persoalan ini harus dibicarakan mulai dari pihak Ban Kiam Hwee membebaskan Toko, sebagaimana diketahui sejak kecil aku dibesarkan oleh seorang paman, hingga kini riwayat hidupku masih merupakan tanda tanya besar, bahkan siapakah pamanku ini pun tidak ku ketahui. Persoalan ini sudah diketahui Ting Toko sejak kami berkenalan, sebab aku pernah menceritakan hal ini kepadanya, tapi setelah dia dibebaskan oleh pihak Ban Kiam Hwee ternyata ia bertanya lagi kepadaku, siapakah pamanku ini? Padahal dia tahu kalau Siulo Chin Leng adalah barang peninggalan pamanku, tapi dia bertanya pula kepadaku sekitar asal-usulnya. Dari balik Matutem Si Hoa, tanyanya tiba-tiba, masih ada yang lain, Wittai Hiap? Tanda petik. Masih ada satu hal lagi, perkenalanku yang pertama dengan Ting Toko terjadi di atas loteng rumah makan Hwee Pialo. Waktu itu, mendadak ia berkata begini kepadaku, Hwee Pialo adalah rumah makan yang paling ternama di kota ini, sayur dan aratnya baik, mari kita kemari saja, padahal kami baru dua-tiga hari berpisah, mustahil kalau dia lupa bahwa loteng Hwee Pialo adalah tempat kita berkenalan. Tak salah lagi kalau begitu makhluk bertanduk tunggal segera berseru. Apakah waktu itu Wittai Hiap tidak berpikir sampai ke situ? Tanya Tem Si Hoa pula. Tidak Wittiong Hang mengjeleng setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, masih ada satu hal lagi, Kedatanganku dan Ting Toko di Kuil Sip Jantian adalah dikarenakan Ting Toko telah menyanggupi pihak Butong Pei untuk menyelidiki sebab kematian orang-orang Ban Lityaokyo di sekitar Kuil Sip Jantian di mana sebatang penabaja milik Ting Toko juga ditemukan di sana. Ketika itu Ting Toko telah menyanggupi paling cepat tiga bulan, paling lama setahun untuk mencari tahu perbuatan siapakah pembunuhan tersebut dan memberi pertanggungan jawabnya kepada pihak Butong Pei. Oleh karena itulah Ting Toko datang ke Kuil Sip Jantian guna melakukan penyelidiki, jadi kedatangannya ke situ bukan untuk mencari lubunsi. Tapi kemudian dia justru mendesak aku terus-menerus untuk memberitahukan kepadanya apa saja yang pernah diakatakan kepadaku, HMM bayangkan saja, apa yang pernah diakatakan sendiri masa ditanyakan kepadaku, bahkan kalau didengar dari nada pembicaraannya, tampaknya dia seperti menaruh perhatian yang besar sekali tentang lubunsi tersebut. TEM SIHOA manggut-manggut tiada hentinya lalu bertanya, masih ada yang lain? Tanda petik. Beberapa persoalan yang Siawte katakan sekarang, kalau dipikirkan kembali kini telah berubah menjadi hal-hal yang mencurigakan terutama sekali di saat ku temukan lubunsi secara tidak sengaja pada malam itu, mendadak saja ia turun tangan keji kepadaku, bukan saja wajahnya memperlihatkan rasa bangga, bahkan senyuman licik yang menghiasi wajahnya tak mungkin bisa muncul di atas wajah seorang lelaki yang berjiwa gagah dan bijaksana. Makhluk bertanduk tunggal ku tiangsun segera berpaling ke arah TEM SIHOA sambil berkata, kalau begitu, pasti ada orang yang telah menyaru sebagai TING PANG CU. Ketika Siawte membaca surat berdarah ini, seolah-olah aku telah bertemu lagi dengan TING TO AKO, aku dapat merasakan dalam setiap patah kera tersebut semuanya mencerminkan sifat gagah diri TING TO AKO, bahkan sampai menjelang ajalnya dia masih tetap menganggap diriku sebagai adik angkatnya. Suaranya kedengaran agak sesengguhkan lanjutnya lebih jauh, seandainya dia adalah orang yang merampas lubun sidari tanganku dan menotok jalan darah kematianku, sudah pastinya sudah tidak mempunyai perasaan persaudaraan lagi denganku, mustahil dia akan menyebutku sebagai adik angkatnya, dia pun tak mungkin akan menyerahkan lencana pena bajanya kepadaku, oleh sebab itu Siawte lantas menduga kalau di antara seluruh kejadian tersebut sudah pasti telah muncul seorang gadungan. Kalau begitu, TING PANG CU yang telah meninggal sekarang belum tentu adalah TING PANG CU yang asli? kata Tiang San. TEM SI HOA termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya, kemungkinan juga yang mati ini bukan titik. TING PANG CU, orang itu berhasil merampas lubun sidan tangan witai hiap mungkin karena takut ada orang mencarinya, maka dia baru berlagak seakan-akan TING PANG CU telah mati terbunuh, sementara ia sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak benar, bantah ku Tiang San, orang ini berwajah mirip dengan TING PANG CU, kemungkinan juga setelah berhasil merampas lubun si, dia kena dikejar orang dan terbunuh di tengah jalan. Tapi, dimanakah TING PANG CU yang asli? Tanda petik. Loh KHAI yang selama ini membungkam, tak tahan segera menimberung. Seandainya orang menyaru sebagai TING CIKENG, maka orang itu sudah pasti anak buah Ban Kiam HWE, padahal kekatnya Ban Kiam HWE belum pernah melepaskan TING CIKENG dari kurungan mereka, atau mungkin juga ia sudah tewas di tangan orang-orang Ban Kiam HWE, lantaran mereka tak dapat menyerahkan orang yang diminta, terpaksa dikirimlah seseorang sebagai TING CIKENG GADUNGAN, meringkus lagi anak buahnya untuk membunuh TING CIKENG GADUNGAN agar rahasianya tak pernah terbongkar. Melotot besar sepasang metu mahluk bertanduk tunggal ku Tiang San setelah mendengar perkataan itu, ditatapnya wajah Tem Sihoa dengan sinar metu, tajam, kemudian katanya, Saudara Tem, apa yang dikatakan Lok Iih Yap ini ada benarnya juga titik. Tanda petik. Bagian muka dari mayat Ting Pangcu berada dalam keadaan mempengkak, memang sulit rasanya untuk memberdakan apakah dia yang asli atau yang gadungan, kata Tem Sihoa. Berbicara sampai di situ, mendadak dia mengelihkan sinar matanya ke wajahku Tiang San, kemudian tanyanya lagi, Saudaraku masih ingatkah kau di atas tubuh Ting Pangcu terdapat ciri apa? Tanda petik. Apakah Saudara Tem ingin membuka peti dan memeriksa mayat? Seru ku Tiang San terkejut. Ya, kecuali membuka peti dan memeriksa mayat, rasanya tiada care yang lebih baik lagi buat kita, sekarang kita harus meyakinkan lebih dahulu orang ini sesungguhnya Ting Pangcu asli atau bukan, kemudian baru menyusun rencana berikutnya. Perkataan Saudara Tem memang benar, Siau terjadi teringat kembali dengan kasus pembunuhan tanpa kepala yang terjadi di desa kita tempoh hari. Tanda petik. Tem si Hoa Manggut-Manggut Siau temasih ingat, perbuatan itu adalah hasil karya dari orang-orang Huan Yang Pang, Ting Pangcu harus turun tangan sendiri mengejar sampai di wilayah Kangsau sebelum berhasil mebekuk orang itu, bahkan bahunya pernah termakan sebatang paku cubu Ting dan melukai otot serta tulangnya, yaa, di atas bahunya memang terdapat sebuah codet sebagai ciri khasnya. Berbicara sampai di situ, dia lantas membalikan badan dan berjalan menghampiri peti mati itu. Saudara Tem, tunggu sebentar tiba-tiba Kuti Yang San berseru. Kemudian dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap ke depan pintu, kepada orang-orang yang berada di luar ruangan, bentaknya. Entah siapapun, sebelum mendapat izinku dilarang memasuki ruangan ini, para anggota Tipit Pang yang berada di luar pintu bersama-sama menghiakan. Makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang Siu segera merapatkan kembali pintu ruangan. Wee Tiong Hang dan Lok Kahi ikut beranjak dan mendekati peti mati tersebut. Tem si Hoa tidak banyak berbicara lagi, dia berjalan ke depan peti mati, mengerahkan tenaga dalamnya pada lengan kanan kemudian mencengkeram penutup mati-mati itu dan diangkatnya ke atas. Keraaks penutup peti mati itu segera terbuka. Wee Tiong Hang menundukan kepalanya, orang yang berbaring tenang dalam peti mati itu bila bukan Ting Cikeng lantas siapa. Bukan saja bentuk tubuhnya serupa bahkan sangat dikenal olehnya, sekalipun wajahnya sudah membengkak akibat terhajar pukulan beracun hingga warnanya berubah menjadi hijau kehitaman, namun raut wajahnya masih mencerminkan wajah Ting Cikeng yang sebenarnya tak mungkin bisa salah. Tanpa terasa bisiknya pada Lok Kahi, adikku, coba kau perhatikan, benarkah dia pribadi? Tanda petik. Lok Kahi berkerut kening, lalu menjawab pula lirih. Sulit untuk dikatakan, dari Toa Koaku pernah mendengar kalau dalam dunia persilatan terdapat semacam ilmu menyaru muka yang bisa merubah seorang persis seperti lainnya tak usah memakai obat khusus tapi dicuci pun tak akan hilang. Sementara dia masih berbicara, si pena bajak Temsi Hoat telah merobek baju bagian bahu kiri yang dikenakan Ting Cikeng, ternyata di atas bahu itu benar-benar terdapat sebuah codet. Si mahluk bertanduk tunggal ku Tiang San segera menjadi amat sedih, serunya tertahan. Oh oh oh, Ting Pangcu, ternyata orang yang terbunuh benar-benar adalah Ting Pangcu. Setelah terbukti kalau orang yang tewas adalah Ting Toa Ko-nya, Witi Yong Hang turut merasakan hatinya menjadi kecut, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Ketika Tipo Antem Si Hoat melihat luka codet di bahu Ting Cikeng, mula-mula dia pun nampak tertegun, tapi kemudian sambil tertawa dingin dia maju selangkah ke depan, lalu dengan cepat menyambar kaki kanan Ting Cikeng, melepaskan sepatunya dan merobek kaos kakinya. Setelah dirobek, mendadak dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Witi Yong Hang menjadi tertegun. Sebelum anak mudaim sempat mengucapkan sesuatu, dengan melototkan matanya bulat-bulat si mahluk bertanduk tunggal kuti yang sen telah menegur keras, Saudara Tem, apakah kau berhasil menemukan sesuatu? Tanda petik. Hawa amarah telah menyelimuti seluruh wajah Tipo Antem Si Hoa, dengan sorot metu berkilat teriaknya keras-keras, orang ini bukan Ting Pangcu. Sekujur tubuh mahluk bertanduk tunggal kuti yang sen gemetar keras, buru-buru tanyanya dengan cemas, lantas siapakah dia? Tanda petik. Kalau bukan Ting Pangcu, tentu saja dia adalah orang yang telah merampas pena mistikal lubunsi dari tangan Witi Hiap. Saudara Tem dari hal apa kau bisa mengetahui kalau orang ini bukan Ting Pangcu? Tipo Antem Si Hoa menjengek dingin. Setelah bangsat ini ingin menyaru yang persis, tentu saja dia tak akan tidak memperhatikan hal-hal yang terkecil dalam mensukseskan penyaruannya, bekas codet di bahu Ting Pangcu telah diketahui setiap orang, hal tersebut sudah bukan termasuk suatu rahasia lagi. Tapi dengan matu kepala sendiri Si Ote pernah menyaksikan kalau di kaki kanan Ting Pangcu terdapat sebuah tahil alat hitam, coba kalau dia tidak membuka sepatunya secara kebetulan, siapapun tak akan menyangka sampai ke situ, tapi justru disinilah titik kelemahannya berhasil diketahui. Kalau dia bukan Ting Pangcu, mengapa lencana pena baja dan surat wasiak darah itu asli? Tanya makn luk bertanduk tunggal ku tiang san dengan perasaan terkesiap. Apa yang dikatakan luk lihiap tadi benar, mungkin Ting Pangcu sudah menemui bahaya, tapi kemungkinan juga dia masih berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwe. Mendadak terdengar suara gelap tertawa nyaring berkumandang memecahkan keheningan lalu seseorang berseru. Akhirnya berhasil dibuktikan juga empat orang yang berada dalam ruangan sama-sama merasa amat terperanjat, buru-buru mereka mendongakan kepalanya sambil mengalihkan perhatiannya ke arah mana asalnya suara itu. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dari belakang dua buah patung batu melayang turun seorang kakek gemuk pendek yang berjubah kedudoran. Siapakan kau makhluk bertanduk tunggal ku tiang san segera membentak nyaring. Tipoan Temsi Noa juga bergerak mundur dengan gerakan cepat lalu berjaga-jaga di depan pintu gebang, dengan cepat tangan kanannya meloloskan sepasang senjata poan keampitnya sambil bersiap siaga, bentaknya keras-keras. Saudaraku, hari ini kita tak boleh melepaskan orang itu dengan begitu saja. Kakek gemuk pendek itu tersenyum. Lohu hanya ingin membuktikan orang yang telah tewas ini tingci keng yang sesungguhnya atau bukan? Kini sudah terbukti bukan, tentu saja Lohu pun tak ingin bermusuhan dengan kalian, ayo cepat menyingkir dari situ. Tipoan Temsi Hoa tertawa dingin. Jika saudara adalah anggota dunia persilatan, artinya kau juga tahu bukan menyadap pembicaraan orang lain merupakan pantangan yang paling besar, kau tahu bagaimana harus menghukum diri atas dosa yang telah dilakukan. Kakek gemuk pendek itu tetap tersenyum. Selamanya Lohu pergi datang sekehendak hati sendiri, peduli amat dengan soal hukuman atau tidak. Heeh titik heeh titik heeh titik bila saudara merasa berkepandayan tinggi, silahkan saja mencoba untuk menerjang keluar dari hadapan kami. Kembali kakek pendek itu tertawa hambar. Belum ada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup menahan Lohu di suatu tempat, seraya berkata di alantes berjalan maju ke depan. Wee Tiong Hang mengenali kakek ini sebagai si kakek yang muncul di rumah penginapan tempoh hari dan bertanya kepadanya apakah Ting Cikeng adalah anggota Ban Kiam Hwe. Waktu itu, dia pernah menyaksikan kelihayan gerakan tubuhnya, ilmu silat yang dimiliki kakek itu memang lihai sekali, dia masih ingat Lohu Kahi pernah bilang kalau dia berhasil melatih ilmu hikang pelindung badan karena menguatirkan keselamatan tipo antem si Hoa dan tahu kalau orang itu bukan tandingan si kakek, tanpa terasa dia maju mendekat dengan langkah pelan. Lohu Kahi pun merasa kurang puas setelah kena dipukul mundur selangkah oleh si kakek tempoh hari, pikirnya. Baik atau buruk hari ini aku harus bertarung melawannya. Tampak olehnya dalam kuil kecil tersebut tiada jalan keluar lain kecuali pintu gebang, maka setelah dilihatnya engkohongnya menuju ke arah tipoan cepat-cepat dan menyusul dari belakang. Si kakek gemuk pendek itu masih tetap mengelus jenggot sambil tersenyum, selangkah demi selangkah dia masih melanjutkan langkahnya menuju ke arah tipoan tem si Hoa. Merasa lawannya semakin mendekat, di poan tem si Hoa mengangkat lengan kanannya dan menyodorkan mata pena poan koan pitnya ke depan, lalu bentaknya keras-keras. Bila saudara berani maju selangkah lagi, jangan salahkan jika senjata aku orang si Tem tidak bermata. Kakek gemuk pendek itu masih berlagak acuh tak acuh, bahkan sama sekali tidak memandang sekejap matapun dia masih tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke arah pintu, padahal kekatnya sama sekali tidak menggubris ancaman lawan tipoan tem si Hoa. Tertawa dingin, hawa murninya diam-diam disalurkan keluar, pergelangan tangannya digetarkan menciptakan selapis bayangan pena, kemudian mengurung seluruh tubuh kakek gemuk pendek itu. Serangan tersebut dilancarkan amat cepat dengan jurus serangan yang kejah dan ganas, beberapa titik cahaya tajam dengan cepat menyelimuti sejauh beberapa depa. Padahal selisih jarak kedua belah pihak dekat sekali, begitu pena baja itu melepaskan serangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, untuk berkelit kembali dari ancaman bayangan pena lawan, rasanya hal itu bukan satu hal yang gampang. Akan tetapi si kakek gemuk pendek itu masih berlagak acuh, seakan-akan sama sekali tidak melihat ancaman itu, senyuman masih menghiasi wajahnya, sambil mengelus jenggot dia menggerakkan tangan lainnya. Dengan cepat muncul segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menyamar ke depan dan langsung menghambat gerak maju pena dari tipoan tem si Hoa. Dengan cepat tipoan tem si Hoa merasakan datangnya segulung tenaga hisapan yang kuat sekali menghisap senjata poan kean pik di tangannya hingga sama sekali tak bergerak jangankan dipakai untuk melukai orang, sekalipun ingin digerakkan pun bukan sesuatu yang gampang, tanpa terasa ia menjadi terperanjat sekali. Loh KHAI mendengus dingin, serunya, itulah hasil permainan setan dari Hawa KHAI Keng Pelindung Badan, bukan terhitung suatu kepandayan yang kelewat mengejutkan hati manusia. Dengan cepat dia menggerakkan serangannya melepaskan sebuah pukulan ketubuh si kakek, kakek gemuk pendek itu memandang sekejap ke arahnya, lalu serunya sambil tertawa hei bocah perempuan, rupanya kau mengenakan topeng kulit manusia untuk menutup wajah aslimu. Dia bergerak ke samping menghindarkan diri dari serangan Loh KHAI, kemudian dengan suatu gerakan yang manis melesat lewat. Persis dari sisi tubuh si pena bajak Temsi Hoa. Gerakan tubuh yang dipergunakan oleh kakek itu sungguh lihai dan hebat, tampak dia menggerakkan sedikit tubuhnya dan tahu-tahu ia sudah sampai di depan pintu gerbang dan membuka pintu. Melihat kakek itu hendak membuka pintu untuk menerobos keluar, Witi Yong Hang segera melompat ke depan dan menerjang ke arahnya, sementara itu Loh KHAI yang gagal menyerang telah membalikan tubuhnya dengan cepat, kemudian menyerobot di depan Witi Yong Hang langsung menerjang ke arah kakek itu. Telapak tangan kirinya secepat kilat diayunkan ke muka, sementara tangan kanannya merogoh ke dalam saku mengeluarkan segumpal bola perak. Kering titik serentetan cahaya pelangi berwarna perak telah menegang keras dalam bentuk sebilah pedang, sebuah bacokan kilat langsung dilontarkan. Menghadapi bacokan yang datang, kakek gemuk pendek itu menyingkir ke sebelah kanan melepaskan diri dari bacokan mata pedang, kemudian tangan kanannya menyambar ke muka tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan kiri Loh KHAI. Cengkeraman tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar berjasa, hal ini memaksa Loh KHAI mau tak mau harus bergeser dua depa ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman. Menggunakan kesempatan itu si kakek gemuk pendek itu maju selangkah ke depan mendesak ke samping tubuh Witi Yong Hang. Pada waktu itu Witi Yong Hang sudah menyadari kalau orang ini memiliki ilmu silat yang amat lihai, maka sewaktu menyaksikan dia menerjang ke arahnya secara tiba-tiba, dia segera mengayunkan telapak tangannya siap melepaskan bacokan tapi di saat si kakek gemuk pendek itu mendekati sisi tubuhnya itulah, mendadak terdengar dia berbisik. Bocah cilik, cepat berhenti, Loh KHAI hendak memberitahukan satu rahasia kepadamu. Sementara Witi Yong Hang masih tertegun, pedang lembeknya diputar sambil melancarkan serangan dengan gerakan aneh, selapis cahaya pedang segera berhamburan kemana-mana seperti hujan gerimis, bertitik-titik cahaya tajam langsung mengurung seluruh badan kakek pendek gemuk itu dan mengancam ke delapan belas buah jalan darah pentingnya. Kakek gemuk pendek itu menerobos maju ke depan, lalu menyembunyikan diri di belakang punggung Witi Yong Hang, buru-buru bentaknya keras. Bocah cilik, mengapa kau tidak segera menyuruh adik misanmu menghentikan serangan? Tanda petik. Witi Yong Hang tidak tahu rahasia apakah yang hendak dia sampaikan kepadanya, terpaksa serunya. Adiku, tunggu dulu. Lokahai agak tertegun, benar juga, dia segera menghentikan gerakan padangnya, kemudian sambil mendongakan kepala tanyanya. Engkohong, ada urusan apa? Tanda petik. Kakek gemuk pendek yang bersembunyi di belakang tubuh Witi Yong Hang segera berbisik lirih. Bocah cilik, cepatkah suruh mereka mengundurkan diri dari situ, rahasia yang hendakku sampaikan kepadamu tak boleh sampai diketahui oleh mereka. Witi Yong Hang manggut-manggut kepada Lokahai dia pun berseru, adiku, mundurlah beberapa langkah lebih dulu. Lokahai gelisah sekali, dia menegur. Engkohong, apakah kau telah dikuasahi oleh bajingan tua itu? Tanda petik. Kakek gemuk pendek itu segera melongokan kepalanya dari sisi. Tubuh Witi Yong Hang kemudian jengeknya. Huhuh, bocah perempuan, tidak yang besar tidak yang kecil, kau anggap makian bajingan tua boleh sembarangan muncul dari mulutmu. Tanda petik. Sementara itu Witi Yong Hang telah berkata kepada Lokahai, tidak, aku hanya ingin berbincang sebentar dengannya, dia. Minta kau mundur beberapa langkah lebih dulu. Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Lokahai segera mundur beberapa langkah ke belakang. Kembali kakek gemuk pendek itu berkata, Coba kau pun suruh orang si Tem dan orang si Ku ini mundur beberapa langkah. Sebenarnya kau ada urusan apa tanya Witi Yong Hang sambil berpaling ke belakang. Persoalan yang hendak Lohu sampaikan menyangkut masalah rahasia besar, mau didengar atau tidak terserah kepada dirimu sendiri, bisik kakek gemuk pendek ini lirih. Terpaksa Witi Yong Hang harus mendengarkan kepalanya seraya berkata, Saudara Tem, saudaraku, bagaimana jika kalian pun turut mundur berapa langkah? Tanda petik. Berhubung lencana penabaja sudah berada di tangan Witi Yong Hang, maka si penabaja Tem si Hoa maupun si mahluk bertanduk tunggalku Tiong San telah menganggap dia sebagai wakil Pangcu, mendengar perkataan tersebut tanpa terasa mereka mengundurkan diri ke belakang. Setelah itu, Witi Yong Hang baru membalikan tubuhnya seraya berkata lagi, Loh Tiang, kalau ingin menyampaikan sesuatu sekarang bolehkah sampaikan? Kakek gemuk pendek itu tersenyum kepadanya, kemudian bertanya, bukankah lencana penabaja dari perkumpulan tipit Pang berada di tangan Wuh? Tanda petik. Benar lencana penabaja memang berada di sakuku. Kakek gemuk pendek itu segera manggut-manggut. Bagus sekali, sekarang bukalah pintu gerbang dan hantarlah Lohu pergi dari sini. Kontan saja Witi Yong Hang tertawa dingin, hanya beberapa patah kata inikah yang hendak Loti yang sampaikan kepadaku? Serunya. Sekulum senyuman yang ramah dan lembut seperti selalu menghiasi wajah si kakek gemuk pendek itu, dia memandang sekejap ke arah Witi Yong Hang, kemudian serunya dengan nada tak senang. Kau anggap Lohu sedang membohongi? Padahal jika Lohu benar-benar ingin pergi, dengan mengandalkan kemampuan kalian beberapa orang, siapapun tak akan sanggup menahanku. Aku rasa kau pasti mempercayai akan kenyataan tersebut, bukan? Tanda petik. Teringat akan gerakan tubuhnya yang liahai dan ilmu silatnya yang tinggi, tanpa terasa Witi Yong Hang mengangguk. Ye-a-a-a, mungkin saja benar katanya. Kalau mungkin benar, berarti mungkin juga tidak benar jengek si kakek gemuk pendek itu sambil menresis. Bocah kecil, kau anggap kepandayan silatmu mampu menahan Lohu. Hehehe, Lohu tidak ada waktu untuk berbicara lagi dengan amu, ayo cepat bukakan pintu gerbang dan antar Lohu keluar dari pintu, Lohu cuma ada sepatah kata saja, selesai sampaikan lantas akan pergi, bila tidak percaya Lohu pun tak akan berbicara, tapi Lohu tetap akan pergi dari sini, coba lihat saja apakah kalian sanggup menghalangi diriku atau tidak. Tanda petik. Kalau toh lot yang menganggap kami tak sanggup menghalangi dirimu, buat apa kau minta kepadaku untuk membuka pintu dan mengantar kau keluar dari sini? Tanda petik. Suata pertanyaan yang bagus sekali, kakek gemuk pendek itu mengelus jenggotnya sambil tertawa, pertama dengan kedudukan Lohu sekarang, setelah datang, sudah sepantasnya kalau kepergianku di antar Lohu secara hormat, kini lencana pena baja berada di tanganmu, paling tidak kedudukanmu sekarang adalah wakil ketua dari perkumpulan Tipitpang, bila kau yang diminta menghantar Lohu keluar dari sini, tentu saja hal ini paling tepat. Wee Tiong Hang diam-diam merasa geli sesudah mendengar perkaraan itu, pikirnya, kakek ini benar-benar aneh sekali, rupanya dia suruh aku yang menghantarnya keluar karena dia ingin meninggikan derajat sendiri. Terdengar kakek gemuk pendek itu berkata lebih jauh. Kedua, bila kau yang menghantar Lohu keluar, setibanya di depan pintu nanti dan selesai Lohu menyampaikan rahasia tersebut, kau bisa segera membalikan badan sambil menurunkan perintah bagi dirimu, bisa menghadang sendiri di depan pintu gebang, tentu saja hal ini paling baik. Makin didengar Wee Tiong Hang merasa semakin keheranan, belum sempat ia berbicara kembali si kakek gemuk pendek itu berkata lebih jauh, Lohu telah selesai berbicara, dan sekarang pun boleh segera membuka pintu. Wee Tiong Hang memandang sekejap ke arahnya, akhirnya dia pun manggut-manggut. Baik aku mempercayai Lohu Tiang. Dengan wajah gembira kakek gemuk pendek itu berseru. Tak ku sangka kasih bocah masih mempunyai pandangan matu yang cukup tajam, Wee Tiong Hang segera membalikan tubuh dan membuka pintu gerbang tersebut. Dengan langkah lebar kakek gemuk pendek itu mengikuti di belakang Wee Tiong Hang dan berjalan keluar dari situ. Loh Khaim yang menyaksikan kejadian tersebut segera berteriak, Engkohong, sebenarnya apa saja yang telah kau bicarakan? Dengannya? Mengapa diakau lepas? Tanda petik. Hei, siapa bilang Lohu dilepas olehnya? Adalah dia yang sedang menghantar Lohu dengan hormat, bantah si kakek cepat. Dengan cepat Loh Khaim melompat ke muka dan menyerobot kehadapannya, ia berteriak keras. Engkohong, jangan sampai tertipu oleh akal muslihatnya. Adikku jangan bertindak kurang hormat Tegur Wee Tiong Hang. Cepat. Kemudian sambil mementang pintu gerbangnya lebar-lebar, dia berkata dengan lembut. Silahkan Loh Tiang. Kakek gemuk pendek itu berpaling sambil tertawa, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melangkah keluar dari pintu gerbang. Tapi begitu melangkah keluar, mendadak ia berpaling kemudian bisiknya di sisi telinga Wee Tiong Hang. Di belakang patung area tersembunyi seseorang. Sementara Wee Tiong Hang merasa terkejut, kakek gemuk pendek itu sudah melesat pergi. Tapi, pada saat itu juga kembali ia mendengar bisikan yang lirih dan lembut. Jangan lupa, tutup pintu gerbang, keluarkan rencana pena bajamu dan perintahkan kepada orang si tem untuk membawa keluar orang itu. Kejadian selanjutnya lihat saja menurut perkembangan selanjutnya. Wee Tiong Hang tidak tahu siapakah orang yang bersembunyi di belakang patung area tersebut, maka sesudah mendengar perkataan tersebut, segera timbul kecurigaan dalam hati kecilnya. Menyaksikan kakek gemuk-gemuk itu semakin menjauh, lo kahi menjadi mendongkol sekali, tak tahan segera teriaknya. Engkohong, sebenarnya apa yang telah ia sampaikan kepadamu? Tanda petik. Walaupun tipu antem si hoa dan makhluk bertanduk tunggal ku tiangsun tidak mengucapkan sepatah katapun, dalam hati kecil mereka pun sama-sama merasa keheranan, sementara itu mereka berdua juga turut keluar dari ruangan. Mendadak ku tiangsun berseru tertahan lalu ujarnya. Saudara tem, temanilah dulu itai hiap siyaute akan pergi sebentar. Selesai berkata, dia lantas beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Wee Tiong Hang masih teringat dengan pesan si kakek gemuk pendek yang memintanya jangan lupa menutup pintu gebang, maka ketika dilihatnya si makhluk bertanduk tunggal ku tiangsun pergi secara terburu-buru, hatinya segera tergerak buru-buru serunya, ku heng, harap tunggu sejenak. Waktu itu si makhluk bertanduk tunggal sudah berada sejauh 7-8 langkah, mendengar teguran itu dia pun berhenti, tanyanya, wee tai hiap ada urusan apa? Tanda petik. Walaupun pengalaman wee Tiong Hang dalam dunia persilatan masih cetek namun dalam-dalam soal ilmu sifat dia tak bodoh, dalam sekilas pandangan saja ia dapat melihat kalau sepasang telapak tangan ku tiangsun berhenti persis di depan matanya, jelas dia menaruh perasaan was-was terhadap dirinya, kenyataan mana membuat hatinya semakin punya penghitungan sendiri. Buru-buru dia tersenyum, kemudian katanya sambil menjura, Saudaraku, aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, karena itu setelah menyampaikan beberapa patah kata, nanti akan segera pergi, aku harap saudara tem dan saudaraku bersedia masuk dulu untuk membicarakan beberapa masalah penting. Mendengar perkataan tersebut, tahulah si makhluk bertanduk tunggal ku tiangsun bahwa dia mau tak mau harus balik dulu. Maka semua orang pun masuk kembali ke dalam ruang sif jantian, wee Tiong Hang segera membalikan badan sambil mengunci pintu gerbang rapat-rapat. Makhluk bertanduk tunggal ku tiangsun nampak gelisah sekali, dengan tidak sabar dia menegur. Wee Tai Hiap persoalan apakah yang hendak dibicarakan? Harap segera disampaikan. Saudaraku paling tidak kita harus persilahkan Wee Tai Hiap untuk duduk lebih dulu sebelum berbicara, tegur Tem Si Hoa cepat. Wee Tiong Hang membalikan badan dengan berdiri membelakangi pintu, lalu ujarnya, tak usah, berbicara dalam keadaan begini pun sama saja. Dari gerak-gerik engkohongnya, Lokahai sudah merasa ada sesuatu yang tak beres, dia merasa keheranan sekali, segera tegurnya, sebenarnya apa sih yang diucapkan kakek itu kepadamu? Tanda petik. Wee Tiong Hang tidak menjawab melainkan sambil mendongakan kepala ujarnya kepada Tem Si Hoa. Saudara Tem, pergilah ke belakang patung area itu dan gusur keluar orang yang bersembunyi di sana. Ucapan itu munculnya sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun, ternyata di belakang patung area tersembunyi seseorang suatu kejadian yang sama sekali tak terduga oleh siapapun. Paras mukasi mahluk bertanduk tunggal Kuti Yang San berubah hebat setelah mendengar perkataan itu. Seluruh tubuh si pena bajak Tem Si Hoa juga bergetar keras karena tercengang bercampur kaget. Terutama lokahai, dia sampai membelalakan matanya lebar-lebar dengan muiut melongo. Tem Si Hoa segera mengiakan dan berangkat ke belakang patung area yang dimaksudkan. Berkilat sepasang metu Kuti Yang San, dengan wajah terkejut mendadak ia membentak keras, siapakah di situ? Berani benar bersembunyi di belakang sana? Tanda petik. Sambil berseru dia memutar badannya kencang-kencang, tiga gulung cahaya biru serintak meluncur ke depan, satu menyerang dadawi Tiong Hong, yang satu lagi menyerang jalan darah Tai Yang Hiat di Kening Lok Kahi, gadis itu berdiri agak miring, dan senjata rahasia ketiga mengancam punggung Tem Si Hoa. Ketiga titik cahaya biru meluncur ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun, kecepatannya bagaikan sambaran kilat sukar diikuti dengan pandangan mata. Siapa sangkawi Tiong Hong justru sudah memperhatikan hal ini semenjak tadi, baru saja cahaya biru menyambar lewat, sambil tertawa nyaring dia sudah mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan amat dasyat. Altyazı M.K.